Oke Oke Assalamualaikum Wr Wb Selamat siang juga Buat teman-teman semua Nah perkenalkan Saya Teddy, saya salah satu Founder dari LGY Ini kalau yang ini Tinggalin ya Projectornya Jadi Untuk workshop ini ya Untuk yang kedua kalinya ini Itu melanjutkan dari yang kemarin Jadi kalau memang Projection mapping itu prosesnya dia Diawali dengan konten Terus kemudian nanti diproyeksikan Nah ini mungkin Sedikit sekilas ya, kemarin kan mungkin Dari timku yang Motion yang ngejelasin gimana sih Proses membuat motion Khusus untuk pengaplikasiannya Ke video mapping Nah ini mungkin sekilas perkenalan Di awal, kalau kita ini memang Studio design dan motion Cuma pengaplikasiannya Khususnya spesialisnya di video mapping Biasanya kan ada teman-teman lain mungkin Lebih ke Lebih ke iklan Promosi Nah ini kita Dalam bentuk Video mapping Jadi kita sudah Berdiri sejak tahun 2000 Nah ini teman-teman founder semua ya Jadi semua ini alumni DKVTS Tahun 2012 Terus kita start kolektifnya itu sebenarnya 2014 Cuma Kita Start studio yang resminya Itu tahun 2017 Jadi 2014 itu lebih ke Kalau biasanya kan ada acara-acara gitu Nah itu biasanya Kita yang isi gitu Jadi Ini kita alumni Awas sama alumni ya Jadi untuk workshop kali ini sebenarnya nyanti aja sih Karena ini lebih ke kayak tutorial Terus nanti ada Istilahnya aku bakal menunjukin basic-basicnya Gimana cara nge-mappingnya gitu Terus Kita udah Kalau secara prestasi sudah Cukup oke lah gitu Untuk bisa disombongkan gitu Mulai dari yang internasional sampai yang nasional gitu ada Terus kemarin juga Sempat muri Ini Bangunan terbesar di luar bangunan Di luar ruangan Gitu Nah ini di Solo sih Di Di Colomadu Nah itu Kita dapat muri disana gitu Nah ini Kalau sekarang tim kita udah cukup besar sih Karena video mapping gak bisa dibentuk oleh Hanya lima orang awal tadi itu Itu skalanya kecil banget gitu Sedangkan Sekarang kita udah berkembang Nah kita Sekarang sekitar Dua puluhan lah pokoknya Gitu Nah itu mulai dari teknis Yang buat konten Terus kayak project manager juga AE dan lain-lain semua sih ada Ada disini gitu Nah nanti mungkin kalau pengen Kepo-kepo yang lain Bisa cek Website kita Cek G kita mungkin kalau ada yang mau intern Di semester Semester ganjil Setelah semester lima gitu ya Setelah semester lima Semester enam Nah itu nanti mungkin bisa diajukan aja Soalnya Biasanya Yang ngajuin ke kita Malah Dari UPN Dari Ada dari Isi Isi Apa? Isi Padang ada Isi yang di Apa? Di Sumatera ada juga Nah ini sampai Ini akhirnya salah satu goal kita ya Jadi kita Punya haters disini Nah ini mungkin Jadi kita Ya maksudnya Apa salah satu goal kita sih Jadi sekarang kita punya haters Gitu Ini sampai Dibuat Konten sama tim-tim nih Yang kayak Soundnya Puh sepuh Gitu Ini gak ada soundnya ya Oke Nah terus Nah ini yang kemarin ya Jadi workshop Apa motion kita Udah bisa Dicek di youtube kita Kita udah nge-publish juga Jadi kalau ada yang mungkin Agak-agak lupa Nanti bisa cek di youtube kita Kita juga udah Nge-publish Full Full workshopnya Jadi kalau ada teman-teman Yang ketinggalan Atau mau di share Silahkan Tuh Nah Masuk ke Ini ya Jadi ini Apa nih Materi pengantar aja Jadi ini Salah satu Materi kedua Yaitu mapping the building Lanjutan dari Motion in mapping Kemarin Gitu Jadi sebenernya Kalau mapping the building itu Sudah pernah kita Livestream kan Kita buat materinya itu Di Di youtube kita juga Yang kemarin pun Itu juga sama Sebenernya gitu Gitu Cuma kalau yang kemarin Lebih ke proses Kalau yang disini Lebih ke banyak Tutorial-tutorialnya sih Gitu Nanti kalau mau KBG-MU silahkan Ini udah 4 tahun Lalu ya Sudah sebelum Covid Terus kalau untuk Workshop sebenernya Sistemnya itu Kalau ini Dia bentuknya tutorial Nah kalau Workshop yang langsung Nyoba itu sebenernya Kalau untuk dengan Jumlah segini Sangat susah Diterapkan ya Karena kan butuh Alat yang banyak Jadi kalau yang Bisa nyoba sendiri itu Biasanya kita emang Workshop berlima nih Yang ada Cuma berlima Ber enam Jadi masing-masing Buat sendiri gitu Buat bentukannya sendiri Terus Nge-mapping kontennya sendiri Nah ini yang kemarin Jadi bisa lihat Cek di Youtube Oke Nah ini mungkin Aku jelaskan Lebih detail lagi sih Kalau kemarin kan Mungkin sekilas aja ya Apa sih Production Mapping Nah jadi Production Mapping itu Sebuah Seni visual Seni visual yang Menggunakan Teknologi projector Nah itu makanya Dia disebut dengan Production Mapping Nah kalau Video Mapping Sebenarnya itu Nama lainnya Cuma biasanya Video Mapping pun Nggak harus pakai projector Sedangkan kalau yang Projection ini Biasanya Karena ada Teknologi projectornya Sedangkan kalau yang Video Mapping Bisa pakai media yang lain juga Sebenarnya Kayak TV Atau LED Nah ini Biasanya ngebentuk Objek-objek Yang biasanya Umum kita lihat Dia bisa Menjadi lebih interaktif Kayak contohnya Ini kan Dia kan flat sebenarnya Tapi dia kan jadi Lebih interaktif Kayak misal Bangunan yang Awalnya hanya diam Bisa dibuat Seperti bergerak Kemudian Nah ini Penggunaan motion graphic Terus ada visual effect Terus mungkin juga Ada yang Hubungannya dengan Coding kreatif Itu bisa ngebuat Konten imersif Untuk Untuk membuat Interaktif itu sih Itu Kayak contohnya nih Yang ada gambar nih kan dia Biasa sebenarnya ya Tapi Kan karena visual effect Jadi kelihatan seperti Makhluk hidup gitu Nah terus Menggantikan Bidang-bidang yang flat Yang putih Flat gitu Ataupun yang kompleks Sekalipun Seperti bangunan Terus Stage Terus Objek-objek Yang kecil Bahkan Sampai Kayak Makhluk hidup Juga bisa di mapping Contohnya kemarin ditunjukin Sama Mas Anom Kemarin kan ada Nge mapping pohon Nah itu kan Ternyata Yang seribet itu Juga Masih bisa di mapping Nah untuk implementasi Video mapping sendiri Sebenarnya udah cukup banyak Sekarang ya Mungkin ini beberapa yang Apa menurutku Cukup Cukup familiar juga Di teman-teman Nah di konser Nah itu kan Kalau video mapping Nah ini cocok buat di konser Biasanya juga Nah dia meskipun Medianya LED Selama dia ada Pemetaannya Jadi dia gak hanya Kayak Kayak konten Misal Full HD Langsung di Langsung di Langsung di proyeksikan Atau Langsung di input Misal Nah itu gak Itu perlu di mapping dulu Biasanya Nah ini biasanya Konser-konser Festival sekarang Sudah Seperti itu Pendekatannya Sudah seperti itu Kemudian Bisa dipakai di fashion show Sebagai dekoratifnya Jadi Yang awalnya kan Kalau keliatannya Di belakang ini kan Pasti dia flat ya Flat putih biasa Tapi gara-gara ini Dia ngebentuk scene Dimana Si orang ini Berada di hutan Nah itu kan Lebih interaktif Lebih Lebih Engage Dengan audience Jadi kan yang lain Pasti ngeliat Wah ini apa nih Ini kok ada Ada scene-scene nya Ada pendukung nya Kemudian dibuat games Gak bisa Nah ini contohnya Nah ini kan Dia yang dibawah kan Ada Konten dan video mapping nya Dibuat interaktif Itu biasanya Buat di exhibisi Juga bisa Terus Di turnamen Di sports juga ada Nah itu pernah juga Di stage nya Dia sebagai dekoratif Si video mapping nya Untuk Lebih Engage Jadi yang ngeliat di stage Dia gak hanya Ngeliat Konten yang diatasnya Tapi di bawahnya juga Terus Dipake Di iklan juga pernah Jadi salah satu ini Yang kemarin Kita juga Sempet Sempet buat Aduh Ini nanti bisa cek di youtube Sendiri ya Ini iklannya Iklannya Susu Susu ultramilic Bersama Priska Nugroho Nah ini ada Video mapping nya sih Nanti bisa Dicek juga Nah jadi bedanya Apa sih Video mapping Dengan yang projector Kalian bisa lihat Di depan ya Nah ini bedanya Sebenarnya sesimpel ini sih Jadi biasanya Proyeksi nya itu Kalau yang biasa itu Dia ke screen aja dia Dia tidak ada Proses pemetaannya Nah tapi sedangkan Kalau ke Kemungkinan Ke bangunan Mungkin ke bentuk-bentuk Yang unik Nah dia butuh Pemetaan Karena dia tidak hanya Memproyeksikan Secara 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 Yang biasa Yang kalian lihat Kali ini kan sebenarnya Tidak ada pemetaannya Karena sudah ditempatkan Di Posisi yang memang Bisa dilihat oleh audience Nah sedangkan Kalau ke bangunan Nah itu kan dia Perlu dibentuk Sesuai dengan Bangunan tersebut Nah itu bedanya Sebenarnya Sesimpel itu sih Nah untuk cara kerja Video mapping Itu ada empat tahap ini Ini paling simple Jadi mulai dari yang Konten yang kita buat Nah itu sebagai Source inputnya Nah nanti bakal masuk ke Dalam PC Dan software Untuk menjalankan Video mappingnya Nah itu kemudian Bakal didistribusikan Melalui alat proyektor Ke fasad yang Sudah ditentukan Jadi ini Empat alur Yang sederhana Dan bisa Diaplikasikan Nah untuk Melakukan Proyektor mapping sendiri Nah itu Pertama Kita harus Buat visual Konsep ya Makanya kemarin Aku Aku setnya itu Dari motion dulu Karena kan memang Di mata kuliah Motion graphic ya Jadi Lebih enak itu Memang ada Visual konsepnya Dulu gitu Jadi Yang pertama itu Di dua Faktor ini Jadi pertama Memang ada Visual konsepnya Terus kemudian Ada Fasad dari visual itu Jadi Yang kemarin Prosesnya dikasih Ini ya Dikasih template gitu Nah itu memang Karena sudah dipilih Fasadnya Terus kemudian Itu yang bakal Dibuat konsepnya Visualnya seperti apa Nah itu yang harus Dibentuk di awal dulu Nah kemudian Nah ini contohnya ya Misal konten Terus pemilihan Fasadnya ke Yang belpam itu Terus Menyiapkan hardware Nah ini mungkin Lebih ke teknis ya Jadi kalau tadi kan Dia lebih ke Bagian kreatifnya Gimana cara Buat visual konsepnya Nah sedangkan Yang ini lebih ke teknisnya Dimana Ini hardware Yang harus disiapkan Jadi ada PC atau laptopnya Terus ada Ada projector Hardwarenya juga Gitu Nah kalau PC softwarenya Ya maksudnya Software-software yang Kalian buat sih Kalau misal motion Ya misalnya pakai Pakai AI buat asetnya Atau photoshop Terus Buat 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 motionnya Pakai after effect gitu Nah terus Software untuk mappingnya Nah itu ada Macem-macem sebenarnya Jadi kalau yang Pernah kita tahu Ada empat ini Yang paling umum Pernah kita lihat Yaitu ada resolum Itu Rata-rata softwarenya Software dari Eropa ya Jadi rata-rata pasti Dia harganya Harga euro Jadi Untuk software ini Memang dia Berbayar semua Jadi udah jarang banget Software yang free Dulu ada free sih Yang heavy M nih free dulu Cuma sekarang udah berbayar Cuma tidak Semahal software lainnya lah Jadi nanti kita cobanya nih Versi trialnya juga sih Memang gitu Jadi ada resolum Ada matmapper Ada datatune Ada fpm Nah ini beda kelas Biasanya tergantung dengan Kebutuhan Video mappingnya gitu Ada yang memang dia Ditujukan untuk Event Ada yang untuk Permanen gitu Jadi beda-beda Tergantung kebutuhannya Terus Kemudian Nah ini untuk Projector sendiri Nah itu Ada Ada beberapa kategori sih Jadi tidak 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 Bisa diaplikasikan Video mapping Dengan Projector yang pas Gitu Nah contohnya Misal Projector kecil nih Yang kalian lihat Di depan sini Atau Yang biasa Yang biasa di kelas Itu memang Dia ditujukan untuk Apa Orang-orang yang sedikit gitu Jadi small audience size gitu Terus Paling kalau dari Spesifikasi Intentas Cahayanya Itu paling Ya maksimal Cuma 3000an Terus Resolusinya juga Rata-rata masih kecil Kemudian Di next levelnya Itu ada yang medium Nah itu Kalau Sekelas medium itu Biasanya Dari Dari orang yang nonton Itu bisa sampai Seribuan orang gitu Nah itu biasanya Bisa sampai Resolusi full HD Sampai 8000 lumens Intensitas cahayanya Nah terus Yang paling tinggi lagi Yang large Nah itu yang biasanya Dibuat Untuk bangunan gitu Karena memang Sifatnya masif Kayak misal Untuk nonton bioskop Itu juga hitungannya Dia pakai yang large Karena dia Mementingkan lumen Sama Ininya Sama resolusinya Jadi dia Mencari yang 4K Terus juga Biasanya kalau large ini Dia lensanya lepasan Kayak kamera Jadi cuma Ada yang bodynya Tapi Dia akan diganti lensa Ada yang lensa wide Lensa short row Nah itu Ini Custom dia Jadi Pasti tanpa lensa Kalau beli Istilahnya Nah contohnya Kalau yang kecil Nah yang kecil ini Biasanya dipakainya Di dalam ruangan Buat indoor-indoor Exhibisi Nah itu masih Masih bisa sesuai Cuma kadang-kadang Kelemahannya Di jarak Di jarak Proyeksinya Dia gak bisa Gak bisa dekat Soalnya kayak Misal yang ini ya Yang di atas Ini aja dekat Dia cuma Nge-covernya Gak full Satu dinding Nah jadi kan Butuh agak jauh ya Nah itu biasanya Kalau agak jauh Kendalanya Cahayanya banyak hilang Nah itu biasanya Kendala-kendalanya Disitu Kalau untuk Pakai yang kecil Nah ini biasanya Pakainya agak-agak Di double gitu sih Terus medium Nah ini medium Biasanya Yang kayak Buat acara-acara Tapi yang tidak Terlalu besar lah Ini contohnya Yang kemarin di KBS Itu hitungannya Dia pakai yang medium size Karena memang Tidak terlalu besar Kan audiensnya nonton Dia gak sampai Seribu lebih lah Dia paling 400an aja Itu sudah cukup sih Sebenarnya Terus Nah untuk yang gedung Nah ini otomatis Dia harus pakai yang large Karena dia Dia melawan Cahaya yang di luar juga Cahaya di luar ruangan Itu otomatis Dia butuh power Butuh power Butuh cahaya yang lebih besar Gitu Oke nah Untuk kali ini Nah ini nanti Dari saya nanti Pak Akan memakai Resolum Arena ya Sebagai software Position mappingnya Jadi nanti Kita akan coba dulu Sebenarnya Di yang bidang Di samping itu sih Yang gampang dulu lah Maksudnya Soalnya kalau gedung sih Sebenarnya itu udah Udah tingkat advance Jadi nanti Penggambarannya Simpelnya sebenarnya Di yang Di yang apa namanya Yang bidang-bidang Yang basic itu Yang kayak ada kotak Segitiga bulat gitu Itu aja kalau Tidak Tidak Diginin juga Agak-agak Kurang fase Lama-lama Nah terus Nanti yang gedung ini Nanti Kita coba Juga Cuma mungkin Kalau dicoba Kalau ditungguin sih Sebenarnya agak lama ya Cuma nanti Apa kita coba Sesimpel mungkin lah Jadi nanti Aku baru ngenalin Interface-nya Pertama Terus kemudian Cara input Output Kontennya Sama Nge-mappingnya Gimana sih Nanti dari konten tersebut Ini kalau Membahas teknis Sebenarnya Itu lebih ke Dari temenku ya Dari founder yang lain Itu namanya Dui Ada Itu sebenarnya Dia Beliau yang Lebih ahli sih Kalau teknis sih Cuma kemarin Lagi ada project hari ini Jadi dia gak bisa Sebentar ya Kalau kalian mau Coba Lihat sendiri Interface-nya Bisa download aja Di Resolum Arena Nanti Software-nya Pakai yang ini aja Pakai yang Trial Gak masalah Boleh-boleh Oke Oke Nah ini Software-nya ya Ini software Resolum Arena Bentar Sudah bisa dikecilin Sudah Oke Nah ini Ini kalau bisa dilihat Dia Software Resolum Arena Itu biasanya Rata-rata itu Dia pasti ada Ada deck-nya namanya Deck itu yang bagian atas ini Dia ini buat Penempatan Penempatan Konten Apa Inputnya Gitu Jadi ini Dibaratkan Sebenarnya Berlayer-layer Jadi kayak Kalian Buat Photoshop Illustrator Dia kan ada layernya Nah ini perlayernya Dia ada Jadi Ini sebagai Istilahnya Sebagai deck-nya Dimana kalian bisa Menginput Konten Jadi Misal Kontennya yang Buat Balik penguda Misal Nah ini Namanya Biasanya Buat inputnya Itu tinggal di Drag and drop Aja Nah biasanya Masuk Sudah Gitu Nah terus Kemudian Yang harus Diperhatikan kembali Itu yang Di bagian bawahnya Kalau yang di atas Ini biasanya Agak ribet ya Ini kan banyak Tombol-tombolnya Ya Kayak tombol Dan lain Nah ini sebenarnya Lebih ke Kalau di layer Kan ada yang Propotisnya Ada yang Ada yang Feelnya Ada yang Opacitynya Nah ini mirip Sebenarnya Nah jadi yang Kayak V V ini Opacity Terus Kalau disilang Dia gak bakal Dia menghilang Dari decknya Gitu Semisal Nah kemudian Di bagian bawah ini Itu namanya Ada output monitor Ini dimana Output itu Bakal Muncul Jadi semisal Kita klik aja Semisal ini ya Nah Semisal ini Nah ini kalau di klik Dia berarti kan Nah ini Ini yang bakal muncul Di Projection Kalian Gitu Nah ini harus diperhatikan Soalnya Di bawahnya Ada preview monitor Dimana ini Nah ini buat Preview aja Jadi biasanya Kalau klik nama Dia muncul ke preview Nah tapi Kalau di klik Tengahnya Gambarnya Dia muncul ke Dua-duanya Gitu Nah ini biasanya Kalau Kalau buat Si Apa Operator Video mappingnya Biasanya Preview ini Supaya sebelum dia Ditampilkan Tahu yang mana Oh ini bener gak Filenya gitu Soalnya kan Biasanya Ini kan kelihatan Gambarnya ya Tapi ada-ada Konten yang Tidak kelihatan Gambarnya Misal diawali Dengan motionnya Dia hitam Dia misal Diawali gelap dulu Nah itu biasanya Di depannya Enggak Enggak kelihatan Itu harus Dicek dulu Dicek namanya Bener gak Gitu Nah kemudian Nah kemudian Di bagian Di bagian kanan ini Ini lebih ke Kontrollernya aja Kontrollernya Dari yang kayak Yang kayak Efek-efek RGB Terus ada Hue Nah ini sebenarnya Diaturnya disini Kemudian yang di kanan Ini sama semua Kalau yang di kanan Ini lebih ke Timelinenya Jadi kalau animasi Kan juga ada Timeline Timeline Frame-nya Nah ini Biasanya disini Ngaturnya Jadi misal Nah ini kan Nah ini kan berurutan Ini kan urut Nah ini sebenarnya Bisa dimundurin Gini Gitu Secara live Itu bisa gini Bisa di pause Bisa dimundurin Nah ini Kontrollernya disini Speed Durasi Nah itu disini Apakah dia looping Atau enggak Gitu Nah itu disini Kemudian yang di kanan ini Yang kecil ini Dia lebih ke Opsi Kalau Misal Enggak main Drag and drop Content tadi Ini kan Kalau ini kan drag and drop Enggak dimasukin Nah tapi kalau yang di kanan ini Dia Dimasukin dari sini Di input dari sini Gitu Nah itu Sekilas interface-nya Sejarahannya Seperti itu Jadi Nah ini mungkin Kalau Nanti kalau ada yang mau nanya Mungkin langsung Angkat tangan aja ya Soalnya Ini memang Agak-agak Agak-agak apa ya Kalau Kalau enggak aware Dia agak-agak Agak-agak miss pasti Gitu Oke sekarang kita coba Untuk Ini ya Buat Ngeproyeksikannya Apa sih gini ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Oke, oke. Nah ini ya mungkin cari konten. Nah, untuk memproyeksikan, pertama yang harus dilakukan sebenarnya itu adalah, kan kalau dari laptop atau dari PC kan itu kalian punya ini kan, output untuk ke monitornya. Nah itu kalau ditambahkan dengan output projector 1, nah itu dia harus di-extend dulu gitu. Jadi kalau di Windows atau di Mac gitu, biasanya, nah itu biasanya kalian cari aja di display, display ini display, setting display-nya. Nah ini biasanya harus di-extend, dia nggak bisa nge-mirror gitu. Jadi kalau mirror itu maksudnya layar yang di kalian lagi garap dengan layar yang ada ditampilkan di proyektor, dia sama. Nah sedangkan harusnya beda gitu. Karena kan nggak mungkin kalian operate, dia sama dengan yang ditampilkan kan, nggak mungkin ya. Kayak contohnya ini, ini yang di proyektor yang di depan, dia sudah berbeda, sudah extend dengan yang kalian lihat ininya, apa namanya? Nah jadi setelah itu, nah setelah itu dilakukan, biasanya nanti di bagian resolum, di bagian menu output ini, dia bakal muncul jumlah display kalian. Kayak semisal ini display laptop, ini kan display 1, terus display 2, ini dia proyektor sama TV ini, gitu display 2. Jadi dianggapnya yang kalian lihat di depan TV dan proyektor di tengah ini, itu display 2. Sedangkan proyektor yang di bawah ini, itu display 3, gitu. Dia harus extend seperti itu, gitu. Kalau dia nggak muncul berarti belum extend, gitu. Nah kemudian setelah kita pilih kontennya, misalnya kita pilih ini aja ya, supaya kelihatan full gini ya. Atau, kita pilih full ini aja sih, coba ya. Nah jadi, yang pertama dilakukan itu adalah, klik advance ini, jadi output, nah ini output, terus advance. Nah ini, kalau kayak gini dia munculnya di layar sendiri ya. Nah ini biasanya bakal muncul settingan seperti ini, gitu. Nah jadi biasanya pertama yang dilakukan setelah melihat settingan output ini, itu... Nah ini dia di display 2, berarti kan kalau dia muncul di sini, dia di display 2, berarti. Karena muncul di proyektor sama TV-nya. Nah sedangkan kita harus memindahkan ke proyektor yang display 3, berarti. Nah ini dia di bawah, di sini bakal ada layer-layer. Nah di sini nanti harus dipilih ke display di mana proyektor itu bakal diproyeksikan. Jadi ini harus diganti, nah ini di bagian kanannya. Propetisnya di bagian kanan. Di sini juga banyak settingan-settingan sih. Karena dia, kontrolernya tidak hanya di resolu-nya aja, tapi dari sisi output-nya juga ada. Nah jadi ini diganti ke display 3. Nah dia bakal pindah ke proyektor yang di tengah. Gitu. Nah ini kan ketumpuk kan, kelihatan kan ketumpuk yang proyektor ini sama proyektor yang di tengah. Gitu. Nah cuma, ini kan kelihatannya tembus ya. Tidak sesuai dengan bidang yang kita mau. Padahal bidang yang kita mau adalah kotak, bulat, dan segitiga. Gitu. Nah ini dia... Sebentar. Tutupan. Nah ini biasanya kita harus... Istilahnya slicing. Jadi dari konten yang kita pilih, itu harus kita pilih dulu gitu. Jadi kita potong dulu biasanya. Jadi ini anggapannya kita potongnya biasa lah, kayak full HD aja biasa. Atau enggak kita mau ngambil bidang ini aja ya. Bidang art ini misal. Nah ini kita... Tentang, ini agak kecil ya. Zoom, 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 zoom. Nah ini misal, ini slicing ya. Nah ini slicing dia. Jadi kita memilih konten mana yang mau kita proyeksikan, itu ada di sini. Jadi tidak... Jadi biasanya ada mappingnya dia buat konten macem-macem dalam satu file, terus dipotong-potong sendiri gitu. Itu ada. Nah ini misal kita mau ngambil yang motion, yang art ini ya. Nah ini ketika sudah... Ini kan ada di atasnya ada input, ada output. Nah ini dia input itu slicing untuk di-inputkan. Nah sedangkan output ini untuk mengatur proyeksinya. Jadi setelah di-input tadi, di-slicing tadi, itu di-output. Nah nanti bakal ada muncul... Nah dia bakal ada muncul hasil dari input slicing yang di awal tadi. Nah ini kan hanya ART ya. Nah ini kalau digeser, nah ini ganti lagi nih, fast gitu. Misal. Tuh. Nah terus ini yang bakal muncul di projection yang display 3 tadi. Itu dia bisa dikecilin, digedein. Nah ini yang kita kecilin, terus kita proyeksinya, kita sesuaikan dengan yang muncul di... Nah ini misal ini ya. Gitu. Nah ini kan mengecil ya. Berarti kan dia satu layar besar ini mungkin kalau di proyektor pernah kelihatan ya. Kalau di TV kan ini ada satu layar besar ya. Nah ini dia satu screen proyektor sebenarnya. Kalau tak pindah ke pojok, dia akan muncul di pojok gitu. Gitu. Nah kalau di kiri, di kiri. Sampai batasnya. Kalau dia ke atas ini hilang. Nah hilang dia, ini di batas. Batas apa namanya istilahnya? Batas proyeksinya, apa, covernya dia gak sampai atas sana gitu. Dia udah hilang di situ. Nah. Nge-mapping kemetaannya. Nah ini disinilah proses untuk kemetakannya gitu. Jadi misal ini karena aku slicingnya kotak ya. Jadi kita masukin ke dalam bidang kotak ini gitu. Jadi sebenarnya tinggal digeser aja. Nah ini biasanya ngeliatnya, ngeliat di area ininya sih gitu. Digeser. Tapi ini kan belum pas ya. Nah ini biasanya yang kita kecilin. Gitu. Oke sebentar. Ada watermarknya. Nah ini. Nah ini biasanya kan ini sudah masuk ke bidangnya. Tapi belum terpetakan. Gitu. Nah ini karena transformnya dia settingannya hanya kecilin membesar. Dan tidak bisa, kalau memapping biasanya itu ini harus dipaskan sudut-sudutnya gitu ya. Nah untuk ngepaskan sudutnya itu ada di edit point ini. Nah ini. Kalau transform kan kalau di Photoshop kan juga cuma scaling aja ya. Nah sedangkan kalau edit point ini dia lebih ke titiknya. Nah ini kita bisa ngedit titik pointnya ini. Nah titik pointnya ini ditarik ke titik yang ada di bidang kotak. Nah ini ditarik. Sampai, pokoknya sampai pas. Sebenarnya ada watermark. Ini pakai yang trial software sebenarnya sudah bisa nyoba sih. Tanpa harus beli, sudah bisa nyoba gitu. Cuma memang ada watermarknya sih. Jadi jangan dipakai pas even sih sebenarnya. Nah terus ditarik lagi ke pojok. Nah sampai pas. Makanya kita punya konten markir sampai pas. Nah ini terus pojok-pojoknya. Pokoknya kalau kayak gini biasanya ngeliat yang layar ini cuma buat ngeklik doang. Terus pasti ngeliat bidang aslinya gitu. Karena ini harus dipasin gitu. Nah ini dia kotak sampai pas. Gitu. Nah ini sebenarnya kalau digeser. Nah ini jadinya kalau ada orang misalnya geserin ini ya. Nah dia udah gak pas lagi dia. Jadi ini harus kalau digeser lagi dia harus dimapping lagi. Gitu. Jadi kalau ada yang nge-mapping jangan digeser-geser ya proyektornya atau ini bidangnya. Ngamuk pasti orangnya. Bentar. Ada iklan. Nah ini digeser. Dipasin lagi. Nah kan jadi kan. Gitu. Nah. Kalau sudah sampai saat ini, itu ini tinggal di save. Di save and close. Nah gini. Jadi ada. Ada. Bisa dilihat ya. Nah ini kalau diganti outputnya. Dia bakal nge-ganti juga yang disini. Karena kan konten inputnya beda kan. Konten output monitornya dia bakal beda kalau di klik. Semisal digantiin ya. Nah dia kan bakal muncul beda lagi kan. Gitu. Diganti yang lain semisal. Ganti apa ya. Nah ini semisal ganti ini gitu. Nah dia bakal ganti sesuai dengan konten yang kalian punya. Gitu. Tapi hanya kotak itu yang bakal terpepsikan. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu gak? Takutku kecepatan sih. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau nanya. Atau mungkin diulang. Kalau diulang jangan. Yang mau ditanyakan? Yang mau nanyain? Nanti kalau mau nyoba. Nanti bisa di akhir ya. Di akhir acara ya. Karena kan. Kalau mungkin ada beberapa anak pengen nyoba. Bisa di laptop langsung. Jadi bisa nyoba langsung gitu. Gitu. Mungkin nanti ada yang nanya. Mungkin udah jadi dari luar-luar yang mau ditanyakan ya. Boleh. Soalnya kemarin kita lihat di file belum ada yang upload. Atau mau lanjut dulu? Ini mumpung bulat segitiganya belum tau gak? Oke lanjut dulu ya. Jadi mungkin kita dengan konten yang sama dulu aja kali ya. Nah terus untuk bulat segitiga gimana mas? Ya tinggal bulat segitiga. Nah jadi untuk resolum yang ini itu memang menyediakan misalnya. Menyediakan fitur masking namanya. Jadi tetap balik lagi ke output. Ke advance. Nah cuma kita balik lagi ke inputnya. Nah ini inputnya kan. Eh sebentar. Nah untuk di input ini. Ini kan dia kepilihnya istilahnya layer ini ya. Ini saya namain kontak. Untuk buat bulat gimana mas? Nah ini. Untuk buat bulat gimana? Nah ini tinggal lihat tanda plus ini. Terus ada yang masking ini. Nah ini ada yang masking dia ada pilihannya sih. Memang ada kotak bulat segitiga gitu. Nah kalau bulat biasanya itu. Nah dia bakal. Sebentar. Harus balik ke inputnya sih. Nah ini bulatnya. Nah dia bulatnya bakal muncul di. Yang. Yang di maskingannya sih istilahnya sih. Yang di bagian outputnya ini gitu. Nah jadi ini sebenarnya. Ini yang. Enggak. Ini saya agak bingung juga ya. Oh ini kita double aja sih. Nah jadi kita. Nah jadi maskingannya ini yang kita. Yang kita geser nih. Kalau dia maskingan. Memang agak ini sih. Dia. Nge masking dari hasil. Dari hasil inputannya. Nah secara proses sebenarnya sama. Nah ini tinggal dipas-pasin aja sebenarnya. Gitu. Nah gitu. Dia. Dia dengan fitur. Fitur masking bulatnya dia. Langsung di masking biasanya. Gitu. Jadi tinggal dipasin gitu. Soalnya bulat kan tidak terlalu sudutnya juga. Tidak terlalu ini ya. Tidak terlalu seribet. Kota gitu kan. Kalau kota kan dia ada yang. Ada yang gak miring-miring gitu mungkin. Nah kalau bulat ini biasanya lebih sederhana. Nah biasanya kalau konten yang bulat. Itu. Kita membuatnya memang bulat langsung sih. Jadi gak perlu dimasking biasanya memang. Itu biasanya lebih memudahkan yang mapping. Gitu. Nah kemudian untuk yang segitiga. Nah ini mungkin. Kalau yang segitiga itu. Ini biasanya kita pakenya yang poligon ini. Gitu. Jadi misal mengambil segitiga. Nah jadi ini kayak ngebuat pake pen tool gitu. Terus ngebuat input segitiga. Jadi ketika di output. Dia bakal munculnya nanti segitiga juga. Nah ini. Gitu. Nah ini yang bakal di mapping di area yang bentuknya segitiga juga. Nah ini kan sudah masuk bidangnya tapi belum ke mapping dengan benar. Nah biasanya balik lagi ke edit point. Jadi poin-poinnya ini yang diatur lagi. Jadi kalau digabung itu seperti ini mungkin. Nah jadi kayak gini dia. Gitu. Nah ini setelah itu save and close lagi. Nah ini sebenarnya tinggal ganti kontennya aja gitu. Kalau kontennya ganti dia bakal ganti sendiri. Itu semisal kontennya mana. Ini gantikan dia. Ada manusianya nih semisal. Enggak kelihatan. Gitu. Nah itu. Itu nge mapping bidang yang sederhana itu seperti ini gitu. Gitu sih mungkin kalau ada yang mau ditanyakan gak? Ada yang lagi nyoba lagi mungkin teman-teman. Mungkin kalau sekedar tips ya. Kalau buat kontennya ini ya. Sebenarnya paling enak dia kontennya sebenarnya 60 fps. Karena dia konten live sih sebenarnya. Cuma kalau itu memberatkan konten kalian animasi. Ya dibuat setengahnya aja. 30 gitu. 30 fps. Itu sudah membantu secara view-nya sih. Karena biasanya kalau live kayak gini. Konten-konten kayak gini. Biasanya 60 fps. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lebih baik. Cuma kalau buat satu menit kan mungkin agak berat ya teman-teman. Mungkin juga. So sebenarnya di bawahnya kalau apa? 30 tuh sebenarnya udah cukup sih. Kalo aku juga teman-teman. Ya betul. Kalo 30 juga susah. mending 24 lah normal jangan 12 pokoknya oh iya monggo monggo oke pertanyaan susah nih sebentar ya tadi case nya berarti kotak bulut segitiganya itu dia satu konten ya sedangkan maunya kotak bulut segitiganya beda konten gitu ya sebenernya ada beberapa cara sih menurutku ada beberapa cara cuma itu tergantung balik ke ngulik software nya karena ini udah ngulik software video mapping nya jadi kalau di output ini nah ini sebenernya kan dia ukurannya full ya nah tapi kan kalau di projector dia bakal nampilin full ini sebenernya cuma kalau di mapping kan kita potong nah ini kalau dalam si output monitor ini dia bisa nampilin sebenernya keseluruhan deck ini nah ini kalau posisi hijau dia bakal nyala semua dia nah ini makanya ada yang kayak ke multiply gitu itu karena ketumpuk sih sebenernya gitu karena kan ini dia properties nya ada add kan add alpha nah ini macem-macem kayak properties nya photoshop atau apa illustrator sih jadi ini punya efek macem-macem lah istilahnya jadi yang kalau add ini biasanya yang lebih ke transparan gitu nah mungkin ya kalau kalau dari kita biasanya itu untuk dengan yang berbeda-beda itu biasanya memang menggunakan istilahnya screen yang berbeda jadi projection yang berbeda jadi misal kalau di output ini nah ini biasanya kita kita tambahin screen nya biasanya gitu jadi dia masuk ke screen lain masuk ke alat lain sebenernya gitu cuma kan itu case nya kalau dia punya 2 alat gitu paham gak maksudnya jadi kalau ini kan dia semisal ini display 2 atau ini ada display 4 lah nah display 4 itu yang ke bulat gitu semisal display 3 yang ke kota nah itu kan dia beda tuh beda konten gitu nah tapi itu kalau punya 2 alat nah kalau tidak punya 2 alat nah biasanya itu dengan cara komposisinya ini yang diubah jadi semisal ini ya ini yang kv1 ini tak kecilin kecilinnya itu di gak keliatan ya kecilinnya di mana ya tidak keliatan nah kecilinnya di bawah ini ya keliatan gak saya aja gak keliatan nah ini biasanya tak kecilin disini jadi ini kan kontennya 5.900 ya ini semisal tak kecilin jadi 300 lah 300 terus ini tingginya juga jadi mungkin 200 nah ini kan jadi kecil ya tapi jadi jadi aneh kontennya mungkin 250 ini nah semisal ini ya nah dia kan secara output kecil ya secara output kecil nah ini diposisikan semisal ini konten 1 dia di di pinggir kiri ini jadi dia harus digeser selain dikecilin dia harus digeser digeser nah ini disini ada posisi keliatan gak keliatan disini ada posisi ya jadi ini digeser nah digeser terus digeser nah terus yang kedua ini ini di 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 switch on juga nah dia kan bakal bakal muncul full lagi gitu karena konten tadi kan full kan nah tapi ini dikecilin juga ditaruh di tapi berapa 500 di scaling down terus terus digeser mungkin di sebelahnya nah ini semisal kayak gini nah ini semisal ya ini kan 2 konten berbeda ya tapi dalam 1 1 canvas hasilanya gitu nah saat di output nah ini tinggal ini slicingnya tak tutup semua dulu nah jadi tinggal buat slicing baru semisal yang 1 konten itu ngambil ngambil bagian ini semisal ya nah semisal ngambil bagian ini yang satunya lagi ini kita buat kotak 2 nah yang satunya lagi mungkin kita buat slicingnya 3 sebentar kita buat nah ini kita buat mungkin yang di konten yang kan kan nah kita buat segitiganya yang disini nah jadi kita punya 2 slicing baru dengan 2 konten berbeda ini yang dia ngambil konten kiri ini ngambil konten kanan nah ini biasanya nanti di di outputnya nanti tinggal di di mapping aja ke area yang ih kok muter ke apa area yang kalian mau tadi misal yang ini kotak ya nah ini tinggal dibindah ke yang kotak aja gitu nah ini tinggal di tinggal diatur aja ini terus ini dipindah ke yang segitiga nah gitu nah ini kan 2 konten berbeda nih dia nah gitu nah ini kan 2 konten berbeda nih dia nah ini mungkin karena kontennya warnanya sama ya jadi ini keliatannya dia ini sih style nya sama maksudnya nah ini dia di 2 konten berbeda nih gitu nah itu bisa dengan cara seperti itu gitu cuma resikonya lebih ke resolusi aja sih gitu karena kan ini harus scaling ya kecuali dia memang ada 4 konten disini gitu dengan resolusi yang sama gitu gitu cuma resikonya di resolusi aja kalau konten abstrak mungkin masih oke lah cuma kalau konten tulisan mungkin yang bakal pixelate sih bakal kayak ngeblur gitu gitu oke nah ini kalau ngomain pik gedung sebenernya agak-agak unik ya karena dia kan tergantung fasadnya ya nah ini biasanya kalau kalau seperti ini itu biasanya kita bagi sih jadi kayak ngebagi dulu slicing-an yang kayak semisal yang timbul di depan nanti biasanya kita bagi ini mungkin agak-agak tidak presisi tapi mungkin ini ee bisa menggambarkan lah nah ini semisal ini yang bagian depan ini ada slicingnya bagian depan terus ya ini sebenernya ini tinggal kita masukin sih kebetulan kan kalau balpem kan dia fasadnya ini ya fasadnya kota ya jadi dia memang kita pilih balpem yang bagi gedung-gedung ini karena memang paling mudah untuk di video mapping kan sih gitu ini jadi sebenernya setelah kita masukin masukin ke areanya kita nah ini kita mulai mapping sebenernya disini nah ini sederhananya karena dia disini kan ada kayak berapa bagian ya disini kan ada bagian yang timbul disini terus ada bagian yang gak ke dalam di belakang itu terus ada yang bagian kanannya ini juga agak timbul dikit nih nah itu biasanya ngebaginya perbagian-bagian nah sederhananya seperti itu cuma kalau di lapangan itu lebih detail lagi jadi kayak tiang-tiang ini sendiri kalau ada jendela per jendela juga di slicing sendiri nah itu biasanya kayak gitu gitu itu lebih detail itu biasanya kalau udah di lapangan sih gitu jadi kalau ini dibagi biasanya jadi dia bakal ada satu terus yang yang di atas ini dua nanti kanan-kanan kirinya tiga empat gitu jadi ada empat layer lah jadinya gitu jadi dibaratkan ini kita paskan ke titik-titiknya mungkin kalau nah ini memang butuh butuh ketekunan yang ini ini kalau dimongkap masih kelihatan sih coba kalau di gedung asli harus biasanya butuh bantuan orang lain sih buat ngeliatin juga apakah itu sudah presisi atau enggak gitu nah ini misalnya bagian depan udah ya terus ini kasih mungkin kasih kode ke depan nah terus kemudian kita slicing lagi yang bagian bagian atas nah ini kita gini kan kita pastikan lagi bagian atas terus kita kecilin terus kita masukin ke areanya gitu nah ini biasanya kalau kotak dia udah ini sih udah udah langsung ke ini dia nah ini dia tinggal di pasin ini ini gak kelihatan nih kalau ini oh tipis sih terus yang bagian sisanya berarti bagian ini bagian kiri misal bagian kiri misal bagian kiri misal bagian kiri ini kita puter gue puter nah ini tinggal di tinggal dikecilin terus ditempel disini oh ini atasnya kelewatan nah terus di yang terakhir yaitu yang di kanan kanan ini ini tinggal di duplikat aja terus digeser ke kanan nah ini tinggal digeser ke kanan ini tinggal dipasin aja sesuai titiknya sama nah gitu nah ini kalau misal diganti kontennya ya misal ketik kontennya dia bakal diganti semua nah jadi kalau di set dia bakal kayak gini ganti aku ja ya 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 Terima kasih telah menonton